Kalian nyadar gak sih kalau pas lewat di outletnya Britalk, itu kita bisa ngeliat ada orang yang lagi sibuk bikin roti di balik kaca. Nah, di dalam ruangan itu ada yang lagi ngadon, ada yang manggang roti, ada yang motong-motong roti, dan lain-lain. Kalau itu dianggap sebagai keunikan, kenapa keunikan ini bisa menjual? Gini ceritanya. Founder Britalk, si George Quake. Ketika pulang kampung di Singapura, pengen buka bisnis kulinet. Kemudian, idenya jatuh kepada bakery. Hampir bisa dipastikan, apapun bisnis yang mau kita buat, pasti di sana udah ada kompetitor. Betul kan? Itu juga yang dialami oleh si Quake ini. Pas mau bikin bakery, di luar sana udah banyak kompetitor yang jual roti. Ini orang merenung, mikir. Kira-kira aku harus bikin roti, posisioning-nya apa ya? Supaya beda dengan komentar-kompetitor lain. Akhirnya namulah Fresh From The Oven. Nah, kerennya Britalk, konsep open kitchen yang kita bahas tadi di awal, adalah cara Bitalk menguatkan persepsi kalau Britalk Fresh From The Oven. Meskipun saya gak pernah ngebaca kata-kata Fresh From The Oven, tapi image itu kuat banget di pikiran saya. Karena ngelihat orang yang sibuk di balik kaca. Nah, share dong pengalaman kalian gimana cara nge-deliver posisioning brand kalian. Yuk kita ngobrol di kolom komentar.